Oke, sekarang kita akan belajar cara screenshot ya, cara menangkap layar. Nah, di sini ada yang namanya, di keyboardnya ada namanya print screen ya. Jadi, print screen ini adalah menangkap apapun yang ditampilkan di layar sini. Jadi, misalnya, yang ada di layar sekarang adalah desktop ya. Jadi, kita tinggal tekan print screen. Kemudian, kita buka Word ya. Kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Kemudian, kita paste-kan saja di sini. Klik kanan, kemudian paste ya. Nah, maka dia akan menampilkan gambar yang kita print screen tadi ya. Jadi, misalnya kita mau print screen apa, misalnya Corel Draw. Silahkan nanti dibuka, kemudian buat kotak, misalnya kan seperti itu kan. Nah, ini langsung saja, misalnya print screen, tekan lagi print screen-nya. Tuh, ini print screen-nya ditekan lagi. Kemudian, langsung klik kanan, paste lagi di Word tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini tinggal kita buat saja, misalnya langkah-langkah. Misalnya 2, buka Corel Draw, seperti itu. 2, buka Corel Draw, misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang pertama, misalnya cari Corel Draw-nya di mana, seperti itu ya. Nah, ini ada... Kalau misalnya untuk potongnya, di sini bisa juga ya. Di Word ini, tinggal klik 2 kali saja. Kemudian, klik 2 kali, akan muncul di sini ya. Bagian sini, crop. Nah, ini bisa langsung dipotong. Tuh ya. Potong, bisa di sini di Word. Misalnya mau ini, misalnya enter saja. Jadi, langsung potong. Tinggal ditarik saja ini. Kemudian, kalau cara ini masih terlalu susah ya. Di sini ada yang namanya, kalau di Windows 10 itu ada namanya Snipping Tool. Pilih saja di bagian sini, klik. Kemudian, tulis saja Snip. Nah, Snip. Nah, Snip. Maka, dia akan muncul di atas sini ya, Snipping Tool. Ini caranya sama saja, seperti tadi ya. Snipping Tool. Kita klik saja. Di sini, bagian New. Di New ini adalah kita untuk menangkap layar yang mana. Ini bisa kita tangkap. Nah, jadi ini fungsinya adalah kita ingin menangkap layar yang bagian mana. Nah, tinggal kita klik, tahan, kemudian kita drag kemana kita ingin menangkap saja. Misalnya, saya mau menangkap yang bagian atas saja. Lepas. Nah, ini dia hasilnya ya. Tinggal di copy saja di sini. Copy, kemudian paste lagi di Word tadi. Klik kanan, kemudian paste. Nah, maka dia ini akan tampilannya seperti ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Oke, selamat mencoba.